Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Kembali lagi di Youtube Kelurga Hamja Di video kali ini Saya mau bikin puding make Di versi ekonomis Bisa banget dijual dengan harga 2000an aja Cocok untuk pengusaha kecil menengah Yang belum subscribe Yuk klik tombol subscribe dulu Dan juga tekan tombol loncengnya Supaya gak ketinggalan video kita selanjutnya Pertama-tama kita bikin Adonan coklat dulu ya Disini aku siapkan Agar coklat 5 bungkus Atau 5 saset ya 1 sasetnya ini saya beli dengan harga 4000an aja Kemudian tambahkan Setengah kilogram gula pasir Atau setara dengan 500 gram Kemudian tambahkan 1 pak Susu kental manis coklat Yang isinya 6 saset ya teman-teman Biar lebih murah Dan 6 saset ini aku beli Seharga 7500 rupiah Kemudian tambahkan 10 saset minuman coklat bubuk Aku pilih merk ini karena murah banget ya teman-teman Satu sasetnya itu harganya 1000 rupiah aja Jadi 10 saset 10 ribu Jadi pilih yang minumannya yang murah meriah aja Kemudian tambahkan 5000 ml air Nah karena aku pakai gelas takarnya yang 500 ml Jadi aku butuh 10 gelas takar seperti ini ya Sebelum dinyalakan apinya Harus diaduk dulu ya teman-teman Supaya enggak ada yang menggumpal di bawah Nah kalau sudah enggak ada yang menggumpal di bawah Boleh dimasak sampai mendidih seperti ini Jika sudah mendidih Matikan api dan tunggu sampai uap panasnya hilang ya Disini saya sudah siapkan cup ulir Yang isinya 120 ml air Nah 100 cup ini saya beli dengan harga 6000 rupiah aja Isinya 50 piece Nah cupnya seperti ini ya Agak banyak 120 ml Kemudian masukkan adonan coklatnya Kira-kira 60 ml ya teman-teman Jadi nanti kita akan Membuat puding ini penuh ya teman-teman Tanpa sisa Nah ini kita isi aja 60 ml Dan tunggu sampai benar-benar padat ya teman-teman Sambil menunggu puding coklatnya padat Langsung aja ya teman-teman Kita bikin lapisan kedua Karena ini cepat banget Dan bisa menghemat waktu Sekarang kita bikin adonan putihnya ya Siapkan 5 saset Agar-agar putih Langsung aja dimasukkan ke dalam panci besar Kemudian tambahkan 10 saset top es rasa vanila susu Dan 10 saset top es rasa vanila susu ini Saya beli dengan harga 3000 rupiah aja ya teman-teman Jadi kalau bisa belinya di agen Supaya nanti kita mendapatkan harga yang murah meriah Lalu masukkan setengah kilogram gula pasir Atau setara dengan 500 gram Dan tambahkan juga Satu pak susu kental manis putih Seperti ini yang isinya 6 saset Dan aku beli tadi harganya 7500 rupiah ya Jadi lebih hemat lebih ekonomis lagi nih bahannya Dan tambahkan 1 per 4 sdm garam Untuk airnya sama ya teman-teman 5000 ml air Nah aku butuh 10 gelas takar seperti ini Yang isinya 500 ml Aduk sampai tercampur rata Dan masak sampai benar-benar mendidih ya teman-teman Jangan ditinggal-tinggal Masaknya harus diaduk-aduk terus ya Supaya bagian bawahnya Nggak ada yang gosong Nah ini terus dijaga Jangan sampai ada yang meluap Kalau sudah mendidih seperti ini Boleh dimatikan apinya Dan kita langsung aja ya Tuang ke dalam cup Supaya nanti nempel ya Antara puding putih dan puding coklatnya Karena saat kita memasak adonan putih Ini adonan coklat yang di dalam cup Itu sudah beku ya teman-teman Jadi pastikan pas panas-panas puding putihnya ini Langsung aja dimasukkan ke dalam cup Supaya nempel Kemudian tunggu Sampai benar-benar padat ya Di dalam suhu ruang Jangan taruh di kulkas ya teman-teman Dan ini dia Puding Magdi Ekonomis sudah jadi Sudah beku ya Sekarang siap untuk dijual Nah untuk cara pengemasannya Pakai aja plastik perapatan Yang bening Dan yang enteng seperti ini Tadi aku beli seharga 5.000 rupiah ya teman-teman Isinya itu kurang lebih 150 piece Dan tambahkan aja sendok kecil seperti ini Nah ini bisa dijual dengan harga 2.000an ya Nah cantik banget ya teman-teman 2.000an udah dapat banyak Pasti anak-anak suka Dan pasti laris manis banget Dari resep ini saya mendapatkan 100 cup Puding Magdi yang bisa dijual dengan harga 2.000an rupiah aja ya teman-teman Tapi ternyata masih sisa Jadi aku masukkan aja ke dalam loyang kecil ukuran 16 Jadi buat teman-teman yang mau jualan bisa aja ya Ditambah lagi cup ulirnya yang ukuran 120 ml Jadi makin banyak ya keuntungannya Selamat mencoba Semoga bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh